Alhamdulillah Dan kita harus mempunyai perahu Perahu itu yang akan menyelamatkan kita dari arus dan ombak Kata para ulama Sunnah Nabi bagaikan perahunya Nabi Nuh Siapa yang naik ke perahu maka ia akan selamat Dan siapa yang tidak naik maka ia tidak selamat Maka oleh karena itulah para ulama mengatakan Kalau kita bermimpi Dan dalam mimpi kita kita melihat Kita menaiki perahu ataupun kapal Itu artinya kita di atas sunnah Ya Maka perahu itu adalah sunnah Nabi SAW Yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam gelombang fitnah Karena kehidupan dunia tak lepas dari gelombang fitnah Yang membuat mata terkadang Tak bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil Dengan sunnah itulah kita bisa mengetahui ini hak ini batil Dengan sunnah itulah kita bisa mengarungi samudera Sehingga kita pun bisa selamat dari Arus yang bisa menyeret kita kepada kerusakan Maka dari itulah Rasulullah SAW pun juga telah mengembarkan demikian Dalam hadis yang dikulat oleh Imam Atrimidi Abu Daud dan Nasai Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya orang yang hidup diantara kamu akan melihat perpecahan yang banyak Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah Rasulullah SAW bersabda Andaklah kalian berpegang kepada sunnahku Dan sunnah khulafahur rasyidin yang tertunjuk Gigit ia dengan gigi geraham kata Rasulullah Dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diadakan Fa'inna kulla bid'atin dholalah Karena setiap bid'at itu sesat Kata Rasulullah SAW Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan Bahwa jalan keselamatan dan perahu keselamatan itu Tidak ada lain adalah sunnah Nabi Dan sunnah khulafahur rasyidin al-mahdiyin Maka betapa butuhnya kita kepada mengenal sunnah Nabi SAW Dan itu tidak ada lain dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Makanya Rasulullah SAW Mendoakan orang-orang yang mempelajari hadis Dalam sabdanya boleh bersabda Nabdarallahum ro'a Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah Sami'a maqalati orang yang mendengar sabdaku Fa'afidhuha Lalu ia menghafalnya Wa'a'a Lalu ia memahaminya Wa'addaha Kamasami'a Lalu ia menyampaikan Sebagaimana ia dengar Subhanallah Dalam hadis ini Nabi SAW Mengajurkan kita untuk Mempelajari hadis Nabi SAW Ya Mempelajari hadis Mengenal sunnah Nabi sangat penting terutama di zaman ini Bagaimana petunjuk Rasulullah SAW dalam akidah Dalam keyakinan Tidak mungkin Rasulullah SAW Meninggalkan umatnya dalam keadaan Tidak mendapatkan bimbingan dan petunjuk Sementara Abu Dhar saja berkata Tarokana Rasulullah SAW Rasulullah SAW meninggalkan kami Wa matairun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wadhaqara fihi ilma Dalam keadaan tidaklah Seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara Kecuali Rasulullah telah menyebutkan padanya ilmunya Rasulullah SAW sudah menjelaskan semua kebaikan Rasulullah SAW sudah menjelaskan semua keburukan Oleh karena itu dalam khutbah wadha beliau yang sangat masyur Beliau mengatakan Bukankah aku sudah menyampaikan semuanya Kata para sahabat Bala ya Rasulullah Benar ya Rasulullah Engkau sudah menyampaikan semuanya Beliau yang mengatakan Mabakiya syai'un Tidak tersisa sedikitpun Yang memasukkan kalian ke surga Dan memasukkan kalian ke dalam api neraka Kecuali semuanya sudah dijelaskan Sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW Kalau Rasulullah SAW sudah menjelaskan tentang bagaimana tata cara buang air Ya Semuanya dalam hadith Bahwasannya ada seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi Lalu berkata Hai Salman Inna nabi yakum qod alamukum kulla syai'in hatta al-khira'ah Hai Salman Nabi kamu itu sudah menjelaskan segala sesuatu Sampai-sampai tata cara buang air Kata Salman ajal Betul sekali Rasulullah SAW melarang kami Untuk cebok dengan tangan kanan Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk beristinja dengan tiga batu Bayangkan tata cara buang air saja Rasulullah SAW sudah menjelaskan Bagaimana yang berhubungan dengan masalah akidah Apalagi masalah yang berhubungan dengan ibadah Masalah hukum Masalah kehidupan Tentu semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW Oleh karena itu ya akhul Islam Karena Rasulullah SAW orang yang sangat sayang kepada umatnya Maka beliau harus menjelaskan semua kebaikan Agar umatnya masuk surga Inilah perahu keselamatan Ya inilah perahu keselamatan Kita tidak akan selamat keculin Dengan kita menaiki perahu itu Itu sunnah Rasulullah Salawatullahi alaihi wasalam Anda ingin selamat? Saya pun ingin selamat Semua kita ingin selamat Selamat dari apa? Selamat dari fitnah Selamat dari berbagai macam hal yang bisa menjelaskan kita dalam api neraka Apalagi kita lihat dunia ini manis Kata Rasulullah Dunia hulwatul khadirah Dunia itu manis dan hijau Ya Dan banyak orang yang menipu Dan orang yang tertipu dengan kehidupan dunia Banyak manusia Menganggap seakan-akan dunia itu segala-galanya Tapi dengan mengenal sunnah Rasul Ia tahu tentang hakikat dunia Dengan mengenal Rasul Ia tahu bagaimana bimbingan yang terbaik Bagaimana cara tidur yang terbaik Bagaimana cara makan yang terbaik Bagaimana berpakaian yang terbaik Bagaimana kita mengatur hidup kita yang sebaik-baiknya Bahkan bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan Merasakan kenikmatan Akan iman dan Islam Ya Dengan sunnah Rasul Salawatullahi alaihi wassalamu Al-Quran dan hadis itulah pegangan kita Rahu yang akan bisa menyelamatkan kita Dari gelombang fitnah Rahu yang akan menyampaikan kita Kepada pantai harapan Surga yang merupakan idaman setiap hamba Maka dari itulah Mari kita berpikirkan kepada sunnah Nabi SAW Hidup anda akan bahagia Ya Sunnah Nabi SAW memberikan kebahagiaan hati Bagaimana tidak Kita dibimbing Dalam kehidupan ini Dalam cara yang terbaik Agar membenahi hati Dengan hati itulah Kita menjadi orang yang betul-betul bahagia Lalu bersabda ala wa inna fil jasadin wa boh Ketahuilah di dalam tubuh kita ini Ada segumpal darah Apabila segumpal darah itu baik Maka baik seluruhnya Dan apabila segumpal darah itu buruk Maka buruk seluruhnya Ketahuilah ia adalah hati Subhanallah Bimbingan beliau Sungguh samat-amat luar biasa Hanya merasakannya orang-orang yang mempelajarinya Selamat mencoba Untuk mengenal sunnah Nabi Untuk mempelajari hadis Nabi Dan selalu itibat Rasulullah SAW Semoga dengan mengikuti sunnah Rasul Semakin bertambah cinta kita kepada Allah Dan semakin Allah cinta kepada kita Semoga dengan mengikuti sunnah Rasul Kita pun diwafatkan di atas Islam dan iman Kita ingin mati husnul khatimah Tidak lain adalah dengan mengikuti sunnah Rasul Aku lukulihadha Subhanallah bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta astagrokatubulaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!